5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabarnya dikasih di semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat ya Nah hari ini kita akan belajar bersama-sama Untuk mata pelajaran tematik tema 2 Menyayangi tubuhan dan hewan Subtema 4, Menyayangi Hewan Pembelajaran yang kedua Kalian pasti penasaran kan apa yang akan kita pelajari hari ini? Ayo kita langsung belajar bersama-sama Cara merawat kelinci Siti dan Lani senang sekali bermain di rumah Dayu Mereka senang bermain dengan kelinci peliharaan Dayu Teman-teman Dayu ingin tahu cara merawat kelinci Memelihara kelinci cukup mudah untuk dilakukan Disini ada beberapa cara untuk memelihara kelinci adik-adik Yuk kita baca ya bagaimana caranya Yang pertama memilih kelinci yang berumur cukup untuk dipelihara Biasanya kelinci yang harus kita pelihara ini adik-adik yang bisa kita pelihara itu berumur sekitar 2 bulan Yang kedua siapkan kandang untuk tempat tinggal kelinci Kandang kelinci itu sebaiknya dibuat sesuai dengan ukuran badan kelinci Bahan untuk kandangnya sebaiknya itu terbuat dari kayu adik-adik Lalu kandangnya diberi alas jerami agar mudah dibersihkan Kandang dibersihkan setiap 2 hari sekali Cuci tangan dengan sabun setelah membersihkan kandang Jaga kandang agar tidak lembab atau basah adik-adik Lalu sediakan air minum dalam wadah Ganti air minum kelinci setiap hari Beri makan dan minum kelincinya secara rutin adik-adik Mandikan kelinci jika badannya kotor sekali Dan pergunakan air hangat untuk memandikan kelinci Ini adalah cara merawat kelinci adik-adik Jadi kita harus merawat hewan Menyayangi hewan yang ada di sekitar kita Apalagi hewan-hewan yang kita pelihara Kita harus menyiapkan kandangnya Lalu membersihkan kandangnya Memberi makan, memberi minum, memandikan Kita harus tahu cara merawat hewan peliharaan kita dengan baik dan benar Jawablah pertanyaan ini sesuai teks petunjuk perawatan kelinci yang telah kita baca bersama-sama tadi Yang pertama, apa bahan yang paling baik yang digunakan untuk membuat kandang kelinci adik-adik? Ya, yang kita gunakan adalah kayu Apa jenis alas yang harus ada pada kandang supaya mudah dibersihkan? Ya, alasnya tadi adalah jerami Berapa kali sebaiknya kandang dibersihkan? Ya, seminggu bisa dua kali ya adik-adik ya Bisa kita bersihkan Mengapa kita harus mencuci tangan setelah membersihkan kandang kelinci? Ya, supaya tangan kita bersih dan bebas dari kuman Bagaimanakah air yang digunakan untuk memandikan kelinci? Nah, air yang digunakan adalah air hangat adik-adik Kegiatan Dayu dan keluarga Dayu Dayu dan keluarga sangat menyayangi hewan peliharaan Semua berbagi tugas untuk merawat hewan peliharaan Ibu bertugas membeli makanan kelinci Setiap hari Dayu menyiapkan makanan dan minuman untuk kelinci Setiap hari Minggu Dayu dan ayah membersihkan kandang kelinci Ayah bertugas mencuci kandang dan mengganti alas jerami Dayu membantu mencuci tempat makan dan minum kelinci Setiap anggota keluarga Dayu memiliki peran dan tugas yang berbeda-beda Dalam memelihara hewan peliharaan Bekerja bersama-sama dalam merawat hewan peliharaan Membuat pekerjaan menjadi lebih ringan Tugas yang diberikan dapat berupa kegiatan memelihara hewan peliharaan Nah pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang peran dan tugas dari masing-masing anggota keluarga Dalam bacaan ini Anggota keluarga Dayu memiliki tugas masing-masing dalam memelihara hewan peliharaannya Yaitu kelinci adik-adik Contohnya ibunya tadi tugasnya adalah memberikan makanan untuk kelinci Lalu si Dayu ini tugasnya memberi makan dan memberi minum Berikutnya tugasan ayah membersihkan kandang kelinci Mengganti alas jerami mencuci kandangnya Dayu juga mendapat tugas lagi yaitu mencuci tempat makan dan minum Nah adik-adik dalam keluarga kalian Kalian bisa berbagi tugas dengan ayah, ibu, kakak, adik Untuk menyelesaikan setiap pekerjaan yang ada di rumah kalian Karena kalau pekerjaan itu dilakukan bersama-sama Yang pastinya akan terasa lebih ringan Pasti akan cepat selesainya adik-adik Jadi kalian perlu bekerja sama Coba tuliskan dan ceritakan pembagian peran dan tugas dalam keluargamu Nah adik-adik juga bisa menuliskan nih Dan bercerita apa saja sih peran ayah, peran ibu, dan peranmu di rumah Lalu tugas kalian masing-masing itu apa di rumah Kalian bisa ceritakan ya dengan kalimat sederhana yang bisa kalian buat Kelinci dayu sangat mengemaskan Kelinci dayu sangat suka dielus-elus Kelinci dayu juga senang berlari-lari adik-adik Hal yang paling disukai dayu saat kelinci berdiri Dayu senang melatih kelinci peliharaannya berdiri dan berjalan seperti gambar Nah disini ada gambar dayu melatih kelincinya untuk berdiri dan berjalan Gambar yang pertama Dayu memegang dua kaki kelinci Lalu menariknya agar kelinci dapat berjalan maju sambil berdiri Yang kedua Dayu memegang dua kaki kelinci Lalu mendorongnya agar kelinci dapat berjalan mundur sambil berdiri Nah disini dayu melatih kelincinya adik-adik Biar bisa berjalan maju dan berjalan mundur Nah untuk gerakan berjalan maju ataupun berjalan mundur Itu kalian bisa melakukan permainan yang namanya mendorong dan menarik adik-adik ya Nah mendorong dan menarik ini Seperti gambar ini adik-adik ya bisa kita lakukan tapi harus dengan pengawasan orang dewasa Lalu bagaimana ya cara bermain permainan ini Yang pertama pilihlah teman pasangan yang seimbang Seimbang dalam segi berat badan Tinggi badan ya pilih teman yang seimbang Berdirilah secara berhadap-hadapan dan tangannya berpegangan ya Tangannya berpegangan Kalau yang ini saling mendorong kalau yang ini adalah tarik-tarikan Beri tanda posisi masing-masing Kegiatan pertama kamu lakukan kegiatan mendorong tangan temanmu Sementara temanmu menahan dengan cara mendorong balik Agar tidak bergeser posisinya Lakukan sekuat tenaga agar temanmu dapat bergeser Nah kalau temanmu dapat bergeser dari posisinya Maka kamu yang menang adik-adik Lalu kegiatan kedua yang kamu lakukan adalah menarik tangan temanmu ya Tarik-tarikan dalam pembelajaran kelas 2 ya Sementara di sini kamu menarik tangan temanmu dan temanmu harus menahannya Agar tidak tertarik adik-adik Jadi di sini harus bertahan agar tidak bergeser posisinya Lakukan secara bergantian Semakin kuat bertahan artinya semakin kuat Dan dialah yang menjadi pemenangnya Itu adalah permainan dorong dan tarik-tarikan Ini harus dengan pengawasan orang dewasa Adik-adik tidak boleh ya mendorong dan menarik teman sesuka hati kalian Hanya boleh kalian lakukan saat olahraga Kegiatan mendorong dan menarik itu untuk berlatih kekuatan Anak yang lebih kuat harus menolong anak yang lebih lemah Tuhan sangat senang kepada anak yang saling menyayangi dan suka menolong Adik-adik ya kalian harus menyayangi dan selalu menolong teman-teman kalian yang membutuhkan pertolongan Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan Subtema 4 menyayangi hewan pembelajaran yang kedua Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya Sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax